Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Disini kami mendapatkan 2 servisan sekaligus dan biayanya cukup murah, hanya Rp150.000 aja. Kok bisa murah sih? Ini part yang disediakan oleh user. Yang pertama disini kita melakukan pergantian baterai, ini baterainya pun juga disediakan oleh user, bukan kita yang sediakan. Jadi kita hanya mengandalkan jasa pasangnya aja. Ini untuk mencopot baterai, kata user segelnya jangan dirusak. Oke lah, jadi kita hanya mencopot baut bagian bawah aja ya. Nah seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal pasangkan aja. Begitu mudah ya cara melakukan pergantian baterai tanam pada HP Oppo ini. Kita tinggal tarik, lalu kita tinggal pasangkan seperti ini. Ini tanpa kita melepas segel dari HP sama sekali. Jadi cukup mudah sekali. Nah tapi dengan cara ini, agak sedikit susah juga untuk paskan ya. Si konektor dan fleksibannya itu agak sedikit sulit. Tapi disini akhirnya bisa juga. Dan sudah muncul realme. Jadi HP ini sudah bisa melakukan pergantian baterai dengan sangat-sangat cepat. Dan ini sudah kita siapkan kembali. Dan kita tinggal eksekusi HP yang satunya lagi. Ada akun Google yang harus kita bypass juga. Cukup bayar Rp50.000 aja disini. Menggunakan Hydra Tool. Tapi disini enggak gue bikin untuk videonya. Jadi total kesuruhan adalah Rp190.000. Dan untuk HP yang satu ini. Ini kita bakal melakukan pergantian LCD. Gampang ya untuk pergantian LCD. Teknis pemula pasti bisa lah ya pergantian LCD. Sebelum kalian memasangkan LCD dan mengelamnya. Alangkah baiknya kalian tes drive terlebih dahulu. Dengan cara pasangkan seperti ini. Flexible di atas baterai dan LCD itu harus diawasi ya. Dengan menggunakan bubble atau lainnya yang enggak nge-ground. Oke kita copot baterainya tinggal tarik aja seperti ini. Ini sangat mudah sekali ya. Kita hanya memerlukan tenaga aja. Mudah. Flexible kita tarik. Lanjut disini. Karena ini LCD masih orian. Tadipun gue lihat segelnya itu masih utuh. Jadi sangat mudah sekali untuk kita melepas LCD orian ini. Tanpa melakukan pemanasan. Menggunakan blower uap atau separator. Hanya tarik menggunakan tool seperti itu saja. Walaupun enggak ada lem ya pada LCD ori. Hanya terdapat double tip aja. Tapi tentunya kita harus membersihkannya hingga rapih dan rata. Sampai tidak ada lem-lem ataupun double tip. Disini gue menggunakan lem T8000 yang jangan lidah. Kita lem di pinggirnya aja. Jangan sampai kena ke bagian bawahnya. Jadi kalau misalkan kita kena ke bagian bawahnya. Takutnya menghambat kepresisian LCD. Karena di bagian frame tulangan LCD bagian bawah itu sudah pas untuk LCD. Tidak untuk lem. Jadi makanya kita hanya lem pada bagian pinggir. Untuk lem tas screennya aja. Untuk LCD itu enggak harus. Nah ini lepas untuk double tip. Semua keseluruhan dilepas. Kita presisikan seperti ini. Kita lepas juga segelnya. Karena tadi kita sudah mencoba. Bahwa LCD ini sudah dalam keadaan normal dan bagus. Jadi kita pun juga lebih leluasa lagi untuk melepas segelnya. Persisikan LCDnya jika sudah dipasang seperti ini. Dari bagian bawah dan juga bagian atas. Biasanya yang samping ikutan presisi. Nah jika sudah. Di sini kalian siapkan untuk baterainya ya. Dan jangan lupa buat fleksibel ke konektornya itu disambungin dulu. Siapkan. Lanjut di sini kita siapkan untuk tutup mesinnya. Jangan dulu dibaut. Karena lem T8000 ataupun T7000 lem LCD itu cepat kering juga ya. Jadi kita presisikan pada bagian bawah dan juga bagian atas. Lalu kita press dengan menggunakan karet. Nah proses baut pada saat press. Jadi press ini dengan menggunakan karet seperti ini itu biasanya memakan waktu 1 jaman. Atau kurang lebihnya minimal di 2 jam. Sebelum HP ini digunakan secara normal ya. Jadi antisipasi agar lemnya itu benar-benar kering. Dan kita tidak mengecewakan user dengan pemasangan LCD ini. Karena LCD yang dibawa oleh user itu tidak ada garansi sama sekali. Jadi kita hanya menghargai jasa kita saja. Nah jadi ini sudah selesai. Rp150.000 hanya ganti baterai dan juga LCD dengan servis 2 handphone. Terima kasih yang sudah menonton.